Hai girlfriend, disini ada pertanyaan, hitunglah integral berikut. Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menggunakan konsep dasar integral dan beberapa sifat dari perpangkatan, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, kita lihat bentuk integral yang ada pada soal, yaitu integral x pangkat 3 per akar x dx. Di sini, terlebih dahulu, untuk akar x akan kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan di mana x sendiri sebenarnya perpangkat 1. Sehingga jika kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan sesuai dengan sifat yang pertama, kita punya akar x-nya menjadi x pangkat 1 per 2. Selanjutnya, kita akan terapkan sifat perpangkatan yang kedua, sehingga x pangkat 1 per 2 akan kita ubah ke dalam bentuk pangkat 3, sehingga bentuknya tidak lagi berubah pecahan. Maka, kita boleh integral x pangkat 3 dikali x pangkat min 1 per 2 dx. Lalu, karena di sini, untuk bilangan pokok yang dimiliki keduanya sama, yaitu x, dengan opasi penghubungnya, maka pada pangkat akan kita jumlahkan, sehingga kita punya integral x pangkat 3 tambah min 1 per 2 dx, di mana 3 tambah min 1 per 2 kita boleh hasilnya adalah 2 setengah. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan di boleh x pangkat 5 per 2 dx. Selanjutnya, kita akan menentukan hasil integral-nya, di mana di sini yang menjadi n adalah pada bagian pangkat, yaitu 5 per 2. Kita dapatkan 1, kita perlukan dengan n-nya, yaitu 5 per 2 yang kita tambahkan dengan 1. 1 di sini kita ubah bentuknya menjadi 2 per 2. Kenapa? Karena 2 dibagi dengan 2 hasilnya 1, sehingga 1 kita ubah bentuknya menjadi 5 per 2. Lalu kita kalikan dengan x, dengan pangkatnya yaitu 5 per 2 yang kita tambahkan dengan 1, di mana 1 di sini kita ubah bentuknya menjadi 2 per 2. Tidak lupa, kita tambahkan dengan c. Maka selanjutnya, kita sederhanakan kita dapatkan, 1 kita perlukan dengan 5 per 2 tambah 2 per 2 yang hasilnya 7 per 2. x dengan pangkatnya yaitu 5 per 2 tambah 2 per 2 yang hasilnya 7 per 2. Kita tambahkan dengan c. 1 diperlukan dengan 7 per 2, dipoleh hasilnya adalah 2 per 7. Lalu pada x pangkat 7 per 2, kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran, dipoleh x dengan pangkat 3 setengah. 3 setengah artinya 3 ditambah dengan setengah. Lalu kita tambahkan dengan c. Lalu oleh karena pada sifat perpangkatan yang ketiga, kita tahu bahwa jika bilangan pokok yang dimiliki keduanya sama, maka pada pangkat dapat kita jumlahkan, maka pada x pangkat 3 tambah setengah, sama artinya dengan x pangkat 3 digalikan dengan x pangkat setengah. Lalu kita tambahkan dengan c, di mana untuk x pangkat setengah nilainya adalah akal x. Maka dari sini, dapat kita simpulkan untuk hasil integrannya adalah 2 per 7, x pangkat 3 akal x tambah c. Demikian, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.